Pak A'am ada yang menjelaskan bahwa ahli kubur setiap malam Jumat pulang ke rumah, pulang ke rumahnya. Ruh-ruh yang ada di kubur itu pulang ke rumahnya untuk minta didoakan. Bagaimana menurut Pak A'am? Kalau Anda lihat di dalam surat Al-Munafiqun ayat 99 sampai dengan 100, disitu jelas sekali mengatakan Allah berfirman, Dan apabila manusia mati setelah terjadi syakaratul maut, setelah meninggal, maka ruh mereka ada di alam barzah. Sampai hari dibangkitkan. Nah, alam barzah itu bukan alam dunia. Jadi dengan demikian, maka tidak benar, tidak benar kalau roh-roh yang sudah meninggal balik ke rumah pada saat malam Jumat. Nah, ini yang kemudian jadi mitos bahwa malam Jumat itu malam horor. Nah, ini sebenarnya mitos. Tidak benar. Kenapa? Karena roh itu kalau sudah meninggal ada di alam barzah. Kemudian, yang namanya doa, bisa kita lakukan tidak harus malam Jumat. Dan tidak harus datang ke kuburan. Jadi tolong diluruskan bahwa mendoakan orang yang meninggal tidak harus datang ke kuburan. Dan tidak benar kalau si almarhum itu datang ke rumah minta didoakan. Itu tidak benar. Yang benar adalah, kita orang hidup sebagai bukti atau tanda bahwa kita itu sayang kepada almarhum adalah mendoakan. Nah, kalau kita sayang sama orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang sudah wafat, sok doakan. Saya sayang sama orang tua saya. Bukti bahwa saya, sok doakan tiap sholat. Saya berterima kasih sayang sama guru-guru saya yang sudah wafat. Yang mengajari saya ilmu, saya sayang sama beliau-beliau itu, saya setiap sholat doakan. Ya Allah, ampuni kesalahan guru-guru saya. Ya Allah, muliakan guru-guru saya di sana. Ya Allah, jadikan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru saya. Itu maslahat untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk masyarakat saya. Ya Allah, muliakan guru-guru saya di alam barzah sana. Itu wujud cinta saya dan terima kasih saya pada guru-guru. Apalagi ke orang tua, ya. Ke saudara, atau saya punya teman. Dan saya dekat sekali dengan teman itu. Dan dia sudah almarhum. Wujud sayang saya sama dia. Doakan. Jadi sebenarnya, doa itu tidak harus datang ke kuburan. Ya. Ba'da sholat, bisa kita doakan. Ketika Nabi bertanya, Ya Rasulullah, ayu du'ai asma. Ya Rasulullah, doa apa yang paling bagus? Kapan doa yang paling bagus? Kata Nabi, fi duburis sholawatil maktubah. Di setiap akhir sholat yang lima waktu. Jadi kalau kita selesai sholat, kita wirid, kita zikir. Coba, isi beberapa menit dengan doa. Nah, ini doa untuk orang yang meninggal juga di sini, bisa. Nah, jadi yang ingin saya luruskan adalah, Tidak benar kalau tiap malam Jumat, roh-roh itu datang ke rumah. Nah, pertanyaannya gimana kalau rumahnya sudah pindah? Sudah dijual lagi? Ya kan? Begitu ayahnya meninggal, bagi waris dijual. Nah, terus si roh itu baliknya ke rumah yang mana? Nah, ini juga perlu dikritisi. Jadi, kesimpulannya, orang yang sudah mati berada di alam barzah. Alam barzah itu bukan alam dunia. Dan Allah mengatakan, وَمِوَرَوِهِمْ بَرْزَهُنْ إِلَىٰ يَوْمِيُّ بَعْثُنْ Kalau manusia sudah mati, rohnya itu ada di alam barzah. إِلَىٰ يَوْمِيُّ بَعْثُنْ Sampai hari dibangkitkan. Nah, gitu ya. Wallahualam bisawab.